Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain. Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate, dibawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok kesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya, yang sementara dibangun, gedung lantai tiga. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok kesantren, bisa ditransfer di Rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat. Nomor Rekening 723-5639-526. Terima kasih. Sampai jumpa dan hasil selanjutnya, akan kita inginkan ya! Boleh ya, asyik sulit kitabnya, kitabnya aziz, jazakumlah khayat, ikrakan Bismi rabbi wa awala ma'ala ndzana bin madisya atas suratul batman wa gila wa juhirazatwa tawafi wa Eish, emang awali maksusa, awal ma'ala ndzana bin madisya atas suratul batman wa gila wa juhirazatwa tawafi wa Eish, emang awali maksusa, awal ma'ala ndzana bin madisya atas suratul batman wa gila wa juhirazatwa tawafi wa Wa afasaan wali maksusa, awal ma'ala ndzana bin madisya atas suratul batman wa gila wa juhirazatwa tawafi wa juhirazatwa tawafi wa juhirazatwa tawafi wa juhirazatwa tawafi wa juhirazatwa M Tumbi��i Messa, awal ma'ala ndzana bin madinda cawaiq sa'inas mae'na pun kan, katao, ma'ala ndzana bin madinati Na Blackbealad, wala ao kindurm yoia'na un gaya'na unghirazatwa tawafi wa juhirazatwa tawafi wa juhirazatwa tawafi wa juhirazatwa amounts Sajidat 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 Wakala Ibn Alba'as, akhiru ayat ayat nabribah Wawahin Bukhuri, wabiyak unable Ya'ilm al-lazina aminu, iptakum haa wa dalimah matiya bin nabribah Terima kasih. 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 Sama dengan tadi, awal wahyu yang turun ada khilaf, bukan masalah yang disepakati, maka akhir juga, akhir wahyu adalah satu permasalahan yang masih diperdebatkan oleh paulama. tapi yang paling populer pendapat-pendapat tersebut bahwasanya yang paling asli, yang ada beberapa pendapat yang masyur, itu di surat Al-Nisa ayat 176. ini yang paling akhir dalam satu pendapat dan ini ada di dalam suhih al-Bukhari dan muslim. pendapat lain mengatakan yang paling akhir adalah ayat tentang riba. Surat Al-Baqarah ayat 278. ini pendapat ini pendapatnya, ini pendapat yang paling akhir di dalam suhih al-Bukhari. ayat 281. Pendapat lainnya, yang paling akhir tentang ayat Ad-Dain, terkait masalah hutang, dihutang, ya masalah hutang yang ada. ini riwayat dari Imam Sa'id ibn al-Musimwi. Bisa dibaca Al-Musimwi, bisa juga dibaca Al-Musimwi, tapi yang dipilih kebanyakan ulama, Al-Musimwi. ya jadi masalah nama ini juga harus, kita jangan asal baca, harus dihiti dulu. kalau di kalangan para ulama ahdi hadis, ayat, baca nama orang salah itu lah, kalau orang awam itu juga masalah. orang awam ya, gak kena hubung, makanya orang awam juga harus belajar, jangan sebut nama salah, seperti nama yang kadang-kadang salah itu, itu antara Lafad Al-Hamadani dan Al-Hamadani. itu dua nama yang beda itu. dan jumlah ulama banyak, mismat kepada dua nama tersebut. diantaranya yang menulis kitab, kitab yang rugi. maqamatu Al-Hamadani. itu karena dari Syekh, Harini Al-Hamadani. kalau saya sebut Al-Hamadani, cara bacanya gak boleh Al-Hamadani. yang suhaib bacanya, Al-Hamadani. Nisbat kepada nama tersebut. di wilayah Persia atau sekitar Khurasan. di wilayah-wilayah itu. persisnya ya. lupa di Persia atau di Khurasan. itu kalau Al-Hamadani, nisbat kepada tempat. tapi kalau ada ulama yang di bagian akhir namanya, tertulis Al-Hamadani, maka itu nisbat kepada nama suku. dan cara bacanya, kalau yang suku, huruf mimnya di suku. Al-Hamadani. bukan Al-Hamadani. Al-Hamadani. kalau nisbatnya nama tempat, huruf mimnya dibaca fatah. menggunakan huruf Al-Hamadani. Al-Hamadani. begitu juga nama ulama Sa'ib Ibnul Musayyib. itu yang paling asuh. ada juga yang membaca Sa'ib Ibnul Musayyib. beliau ini tabiin senior, kelahiran tahun 15 Hijriah. lahir di kota Madinah. wafat 94 Hijriah. wafatnya di Bagdad. wafatnya di kota. Madinah juga. lahir di Madinah. wafat juga di Madinah. lahir tahun 15 Hijriah. wafat pada tahun 94 Hijriah. beliau berpendapat, wahyu yang paling akhir yang diturunkan adalah ayat tentang hutang ad-dain. dan Imam Suyuti memberikan komentar itu Mursal. Suhaif Al-Istah. Hadis Mursal. memang kalau hadis Mursal ke Sayyid Ibn Musayyib, diterima. Hadis Mursal. Suhaif secara sana. kemudian, Al-Musalif, Doktor Sayyid Muhammad Ibn Al-Yalbani, Al-Hasani, beliau mengambil jalan tengah. mengambil jalan tengah. tidak mentarjih. mana pendapat yang paling kuat. wahyu yang paling akhir, yang Allah turunkan. tapi beliau mengambil jalan tengah. mengambil satu jalan yang tadi saya sebut, jaman khusus. semua riwayat ini dihimpun menjadi satu. yaitu beliau berpendapat, bahwa seluruhnya tadi, wahyu yang paling akhir, yang Allah turunkan. semua ayat tadi, yang saya sudah bacakan tadi, diturunkan bersamaan. diturunkan bersamaan. sehingga semua riwayat itu diterima. nah disini ada satu ishqal. kebanyakan benci Rama menyatakan yang paling akhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa'atma tu'alikum ni'mati wa'arotitu lakum lakum islami. dinah ya, lakum islami dina. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa'atma tu'alikum ni'mati wa'arotitu lakum islami dina. ini ada yang berpendapat bahwa wahyu akhir. dan tidak ada lagi wahyu yang diterunkan setelah wahyu tersebut. surat al-ma'idah ayat berapa? ayat 3 ya. maka terlantahkan dengan keterangan yang disampaikan tadi. ternyata yang paling akhir banyak sekali pendapat ulama ada yang membahas ada yang menyatakan yang akhir adalah ayat tentang riba ada yang menyatakan tentang hutang ya, berarti masih ada wahyu setelah surat al-ma'idah ayat 3 ini membantah sekelompok Allah segini yang biasa menyerukan bahwa hukum sudah pula jangan boleh ditambah-tambah lagi karena Allah sudah menyatakan sudah sempurna agama untuk kalian gak boleh lagi ada istihad-istihad baru ternyata dibantah juga dengan ayat bahwa setelah turunnya surat al-ma'idah ayat 3 ternyata masih banyak wahyu tentang hukum yang Allah turunkan artinya apa? yang dimaksud disini telah sempurna agama kalian yaitu manhaj, usluh, kaedah metodologi usluh dan juga kaedah-kaedah hukum sudah sempurna tapi hukumnya tetap berlangsung sepanjang zaman karena banyak sekali muncul masalah-masalah baru yang di zaman Nabi status hukumnya belum ada Gajah ada gak satu ayat dalam Al-Quran yang membahas haramnya narkoba ada tidak? tidak ada ada gak di dalam hadis yang menyatakan haramnya narkoba tidak ada berarti hukumnya tetap berlangsung sepanjang zaman zaman yang sempurna apa? usluhnya kaedah hukumnya metodologi itu namanya apa? manhaj jadi hukum digatakan hukum sudah selesai dengan turunnya surat al-mahid ayat 3 ternyata terbantahkan juga dengan wahyu yang membahas tentang hukum riba hukum dan biota yang dianggap sebagai wahyu yang paling akhir jadi kita bisa paham sempurna metodologinya kaedah hukumnya sudah sempurna tapi hukumnya itu tidak berakhir di zaman nabi hukum akan berjalan sepanjang zaman ya dengan menggunakan kaedah-kaedah yang itu jadi seperti itu seperti kopi hukum kopi halal apa halal? gak ada dalil di dalam Al-Quran menyatakan kopi itu halal begitu juga tidak ada satu pun ayat yang menerangkan hukum kopi itu haram dibikin juga di dalam hadis kenapa tidak ada satu ayat pun yang menerangkan status hukum kopi dan itu akan berkembang ada sirum juga orson ya hukum teh kalau teh ini memang sudah lama ada ya tapi sepengetahuan saya saya belum secara kemampuan saya ya sepengetahuan saya saya juga belum dapat riwayat yang benar-benar kuat Nabi minum teh tapi kalau teh sejarahnya itu sudah ada sebelum masih khususnya di wilayah China ya ada disertasi tentang kopi dan teh itu saya punya bukunya itu sejarahnya kalau kopi itu kan baru abad 6 atau 7 sehingga ya sehingga informasi tentang kopi tidak termuat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa kopinya belum ada kopinya belum belum ada sehingga status hukumnya pun tidak ada kalau kita merujuk kepada ayat surat al-ma'idah ayat 3 bahwa hukum sudah sempurna terus kopinya gimana kalau sudah sempurna hukumnya pasti kopi ada status hukumnya tapi yang dimaksud apa metode hukumnya sudah sempurna tapi hukumnya akan disempurnakan sepanjang zaman itu yang disebut Al-Islam Yasluh Fikuli Zaman wamakan agama Islam itu selalu update sepanjang zaman dari sebuah tempat nah itu pemahaman semacam ini penting karena kalau salah dipahami ya jadi merasa benar sendiri yang menganggap bahwa istihad ulama itu salah padahal ulama beristihad dalam masalah-masalah yang tidak ada keterangan status hukumnya di zaman Rasulullah SAW baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW jadi jangan sampai tertipu ya iblis dan syaitan itu kalau menggoda orang dia ingin membuat orang itu jadi jahat itu visn-visnnya iblis dan syaitan visn-visnnya jelas tidak abu-abu ya masih mendingan iblis dan syaitan jelas saya menggoda orang yang jahat lebih jahat lagi yang sama-sama mau bilang jahat tidak jahat mau bilang baik tidak baik akhirnya orang begitu itu lebih berbahaya tapi iblis dan syaitan mengatakan kami visn-visnnya membuat orang jadi jahat tapi kalau kita berusaha kata iblis dan syaitan buat orang itu jadi jahat tidak bisa dia bagi cara kedua buat orang itu merasa paling benar membuat orang itu merasa paling paling benar merasa paling susi merasa paling ahli ibadah merasa paling ahli itu juga visn-visnnya saya tahu pintu yang kedua tapi kesimpulannya sama dua-duanya itu adalah keburukan menjadi jahat keburukan merasa diri paling benar sendiri juga keburukan itu adalah siasat daripada syaitan nah ini beberapa keterangan yang kita bahas insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut kita lanjutkan beberapa fasil sampai ke judul atau ma'arifah sahabat bin yusul ya mengetahui sebab turunnya wahyu Ya Rabbana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih